Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat jumpa lagi ya dengan saya dan di kesempatan video kali ini sahabat saya membagikan tip cara cara yang ampuh untuk melindungi sawit supaya tidak dimakan hama babi ya sahabat ya dan ini sudah saya persiapkan ini ada bambu ya yang paling efektif yang paling bagus menurut saya sahabat bambu lah yang paling bagus soalnya saya sudah mencoba pakai seng pun masih bobol pakai kayu saya lintang-lintangkan pun masih juga bobol dan alhamdulillah uji coba yang terakhir saya memakai bambu kayak ini kan ini bambu dibelah-belah kayak gini sahabat gak usah dibersihin ya dibelah-belah saja jadi supaya sembiluh yang tajam ini masih ya jadi cara pasangnya kayak gini sahabat ya yang belahan yang dalam bambunya ini ditaruh di luar ya kayak gini ikuti sahabat ya dan sampai jumpa di luar ya Nah sesudah terpasang kayak itu sahabat ya Nah kita ikat pakai kawat ya Ini sahabat ya sudah selesai ya Nah ini caranya sahabat ya Ini kalau menurut saya cara yang paling ampuh sahabat ya Nah usahakan belahan yang belahan dalaman bambu ini di luar ya Jadi misalkan babi agak Rapat sedikit supaya moncong babi itu tidak bisa masuk kan Ini kira-kira ukurannya ya sahabat ya Dan kawatnya kalau bisa dilapis dua sahabat ya Kayak gini Dan pelepah-pelepahnya pun Kayak ini ya diselipkan di rongga ini ya Kayak gini ya Nah ini tip dari saya Semoga bermanfaat Ini cara ampuh menurut saya sahabat ya Babi pun tidak berani Soalnya itu tadi yang sudah saya bilang tadi kan Saya mencoba pakai kayu Pakai papan atau pakai seng pun masih bobol juga ya Setelah saya pakai bambu kayak gini Alhamdulillah aman Sahabat saya sahabat ya Nah cukup sampai disini video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh